Kenarakan itu bukan bulan September ya, Rasman, eh Rasul, eh, kesel banget gue, katanya anaknya dokter, kok blow on gitu loh, gue gak ngerti, udah dipecat jadi lawyer, masih aja ada yang pake jaksai. Kami kan punya juga hasil OSG, nah saya tadi malam mulai dari tempat rapat saya sampai judul rumah, saya diskusi dengan dua anak saya yang dokter, terus yang ada di SDOG, kandungan. Itu kita bisa diskusikan bagaimana kalau mereka punya barang bukti bulan Juni, nanti SNM, seperti apa, ya semua pengajar bidang, itu nanti kan bisa dikisah melalui ahli. Tapi yang pas begini, kami juga ada yang membutuhkan ahli, jadi ada ahli dari pihak meresa, kepolisian ada juga ahli dari pihak-pikakisan, kami boleh melakukan ahli. Bukan orang USG kalau tidak terjadi sesuatu, apalagi USG anak kecil itu tidak berlaku, anak yang dibawa umur tidak boleh melakukan peluatan pokok. Duh, rehat deh. Hati-hati dalam memilih pengacara, kalau posisi kamu sudah dalam keadaan diambang batas, bakal mendapat proses hukum yang sangat serius. Jangan menunjuk pengacara dengan menantang publik, karena sama saja itu menantang hukum dan menantang aparat. Kalau posisi kamu sudah dalam keadaan kritis secara hukum, artinya ada syarat-syarat, ada bukti-bukti untuk ditahan. Harusnya pendekatan, jangan malah teriak-teriak dengan pengacara, karena itu hanya menguntungkan pengacaranya. Sementara cara itu akan membuat oglumapart dan netizen marah sama kamu, dan ada kemungkinan kamu akan segera ditahan. Ingat, ini hal yang sangat serius loh. Sangat serius. Sudah banyak kasus di mana cowok yang melakukan hubungan dengan anak dibawah umur masuk penjara. Apalagi kalau ada perbuatan-perbuatan lain sesudah hubungan intim tersebut. Jadi hati-hati memilih pengacara yang benar-benar bisa mengerti KPKan publik, justru teriak-teriak malah membuat kamu semakin cepat di proses hukum akan membuat aparat segera bertidak. Padil ini, ya saya melihat bahwa sudah tepat dan harusnya diusut, karena anak dibawah 16 tahun tidak boleh dalam penguasaan laki-laki. Apalagi bisa dibuktikan bahwa adanya hubungan pacaran atau hubungan intim dengan anak dibawah, anak usia bawah umur. Pancahmen hukumnya tinggi. Apalagi meniturin anak dibawah usia 18 tahun. Dan ini, menurut saya, disamping diawasi oleh ibunya, harus dilindungi oleh Komisi Pelindungan Anak juga. Dan hati-hati, membela atau melawan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak kecil, itu tidak akan mendapat simpatik dan akan pro-kontra. Nikita Mirzani siap beri Fadel Bejideh efek jerah, pacar loli diancam maksimal 15 tahun penjara. Setelah diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan, Nikita Mirzani yang didamping kuasa hukum Fahmi Bahmid, buka kartu soal sejumlah alasan memolisikan Fadel Bejideh. Salah satunya memberi efek jerah terhadap Fadel Bejideh yang diduga melakukan pencabulan terhadap anaknya, Laura Mirzani alias loli, hingga akhirnya hamil dan melakukan aborsi. Ya gimana ya, masukin ke penjara saja biar ada efek jerah, biar jadi pelajaran untuk anak-anak muda di luar sana. Kalau masih muda, main yang sesuai umurnya, kata Ibunda Loli kepada awak media kemarin. Nikita Mirzani menjelaskan remaja usia belasan memang lagi lucu-lucunya, rasa penasaran mereka tinggi dan ingin mencoba banyak hal. Salah gaul sangat mungkin terjadi, dampaknya tak main-main. Alasan lain, Nikita Mirzani memoliskan Fadel Bejideh untuk memberi pelajaran kepada para orang tua di luar sana agar tak tinggal diam saat anak diperlakuan tak senonoh oleh orang yang tak dikenal. Kenapa sih sampai akhirnya gua melaporkan orang tersebut, ini buat pelajaran semua orang tua yang ada di luar. Ketika kalian punya anak, anak kalian masih di bawah umur diperlakuan tidak baik, tidak benar, tidak selayaknya, kalian wajib lapor ujar Nikita Mirzani. Adi Anugrah Hadi kemarin mengabarkan Nikita Mirzani mengakui nasi sudah menjadi bubur, namun diam bukan solusi terbaik, karenanya ia ingin terlapor diperiksa dan diadili. Itu anak masih di bawah umur, itu anak sudah melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan untuk seumuran dia, tapi sudah menjadi seperti ini. Jadi ya sudah, tinggal bagaimana nanti Bapak Kepolisian Jaksel menanggapi kasus ini ujarnya. Fahmi Bahmid menambahkan, Nikita Mirzani datang ke Polis Metro Jakarta Selatan bersama empat saksi berinisial C, Y, D, dan M. Keempatnya diklaim tahu persis duduk perkara, Loli dan Fadel Bejideh termasuk Dugan Hamil hingga mengugurkan kandungan. Saksi ini tahu persis bahkan persoalan yang merupakan tindak pidana kejahatan. Ini bukan persoalan pencintaan, ini persoalan kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap anak di bawah umur Urai Fahmi Bahmid. Ancaman hukumnya 5 tahun dan 15 tahun maksimalnya tutupnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!